Selamat malam, pemirsa ini di hadapan saudara-saudara ini seniman dari Jogja, Bapak Nasirun. Mau saya minta sangung semangat untuk perjalanan saya dalam rangka ngasong art mobile atau ada dua nama, ini Indonesian Art Road, jadi perjalanan saya ke kampung-kampung ke saudara-saudara kita yang ada di desa Paranelayan dan sebagainya akan kita kenalkan karya seni rupa, terutama yang tahu nanti melukis apa seket atau ada seni pertunjukan dan sebagainya yang penting senang-senang ke arah Bali sampai ke Lungkung sana, ketemu Narsha, nanti balik lagi lewat Pandura, Gresik dan sebagainya. Menurut Mas Nasirun, ini aktivitas seperti ini ada komentar apa? Jadi kita ambil dari kata silah, silah itu penghubung. Silah, dalam tradisi Jawa dibuat silaturahim. Jadi bagi anak cucu Adam-Adam, dari rahim ke Hawa itu, jadi manusia ini memang menjadi, menjadi tick and gift-nya bagaimana menimba ilmu. Saudara-saudara itu ini menjadi satu catatan unik, artinya begini. Jadi kalau dulu sebenarnya ada tanda, tanda itu tanda namanya orang membuat sumur ada timbar. Nah, sumur itu sumber, sumber ilmu. Jadi orang-orang tertentu, mungkin saya belum, orang-orang tertentu seperti Nyoman Bunarsa, mungkin para senior kita ini, dia sudah mengalami fase proses lebih awal daripada kita. Jadi saudara-saudara itu ini sedang ambil air, mengambil ilmu. Biasanya orang-orang yang prosesnya sangat panjang, prosesnya cukup panjang itu, semakin ditimba, semakin jernih. Semakin jernih. Nah ini, ini satu kearifan, kearifan kesadaran untuk proses mencari ilmu. rute, rute, rute mencari ilmu ini, saudara Widodo itu punya pijakan. Kendaraannya itu kebakatan, ataupun kebisaan, yaitu karunia Tuhan yang namanya bakat bisa membuat seket, bakat bisa membuat lukisan. Nah, disadari atau tidak sadari, itu menjadi sebuah proses. Nah, idealnya memang, kreator itu ya berproses, 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 berproses untuk memberikan sebuah tanda. Nah, ujung dari proses itu biasanya menemukan sebuah narasi. Oh, saya ini di Pantura nyeket sebuah pohon, saya ketemu dengan ini, yaitu narasi. Tidak semua orang tidak mendapatkan narasi karena tidak merangkan satu proses. Bisa juga ujungnya itu keartifakan, yaitu seket saya yang berjabat. Ataupun dialog kepada para seniman-seniman yang kata-kata sudah ilmunya mumpuni. Lalu, bisa juga didapat adalah ujungnya sebuah nilai. Nilai ini bisa menjadi nilai-nilai tadi kearkifan, keartifakan, dan nilai materi. Karena gini, nilai-nilai materi ini sebenarnya itu pada proses tertentu, pada silaturohmi tertentu, yaitu ada penentuan, yang menentukan itu Tuhan. Jadi, berkesenian juga tidak menutup kemungkinan menemukan ujung nilai spiritual, bukan agama. Jadi, nilai-nilai spiritual. Jadi, ini sebuah proses menarik, artinya proses ini adalah dengan laku. Jadi, mengalami satu proses laku, berjalan, menyeket, karena dia tidak sadar fitrah. Ideal memang, seorang yang berbadiu sadar fitrahnya. Dan jadilah pencuri. Pencuri. Yaitu, pencuri tentang keindahan podrati, tentang keartistikan. Pencuri tentang pemikiran seseorang untuk diramu, untuk dicernah. Itu menjadi ideal. Pencuri itu boleh. Menjadi pencuri artistik. Itu juga menjadi boleh. Dan di situ, saya mempunyai satu kerangka yang mungkin suka tidak suka. Ini secara personal, bahwa nilai proses ini sebenarnya nilai-nilai bukan pada visual, tapi nilai ini tidak artistik. Punya nilai jual. Karena ada sebab, ada rutanya, ada prosesnya. Dan, harapan saya, Saudara Widodo, Pak Widodo, Mas Widodo ini, jadilah perupa yang cemburu terhadap proses orang lain. Bukan cemburu dengan finansial orang lain, cemburu dengan populitas orang lain. Aku pikir, ini menjadi kenaipan. cemburu kepada proses seseorang. Karena apa? Akan dapat bias secara personal, jadi, harapan yang kedua adalah bisa mewarnai jahat kecilnya. Jadi, kesenian itu bisa, dengan proses ini, bisa mempercantik budinya. Jadi, walaupun, aku meyakini bahwa, belum tentu, proses ini diapresiasi dengan, maaf saja, langgam positif dulu. Tapi itu dinamika, dinamika. Karena, hidup ini punya dinamika. Punya dinamika. Sepanjang dinamika ini, menjadi sebuah, satu asupan, untuk memberikan, satu power, dalam kita berproses. Tapi kalau, powernya itu, iri dengki, saya juga tidak menutup pemungkinan. Ini proses ini, saya kira, tidak menemukan ujung yang, mendapatkan bias nilai, yang seharusnya, kesenian itu, identik dengan keindahan, dengan, dengan, dengan nilai-nilai, humanisme. Nah, ini tidak bisa didapat, karena, ada, pijakannya agak berbeda. Tapi kalau dengan, pijakan kehalusan budi, aku pikir sih,